Menolak kebijakan manajemen yang dinilai merugikan. Pengemudi Gojek akan menggelar aksi mogok operasi mulai hari Rabu ini hingga 3 hari mendatang. Ya, ada kebijakan perusahaan yang ditolak yaitu berupa pengurangan poin yang berdampak pada berkurangnya bonus atau pendapatan pengemudi. Semua pengemudi Ojek Online berencana menggelar aksi mogok beroperasi selama 3 hari mulai Rabu hingga Jumat mendatang. Selain itu, mereka memprotes kebijakan baru yang diterapkan pihak manajemen dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat PT Gojek Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Para pengemudi menilai kebijakan baru berupa pengurangan poin sangat merugikan pengemudi karena bonus dan pendapatan harian mereka menurun drastis. Sebelum kebijakan berlaku, poin diterapkan sesuai dengan jarak dan frekuensi mengantar baik barang, makanan, maupun orang. Sekali antar bisa mendapatkan 2 hingga 3 poin. Bila poin mencapai 20, sudah bisa menghasilkan bonus 100 ribu rupiah. Namun, kini para pengemudi harus mengumpulkan hingga 40 poin untuk besaran bonus 100 ribu rupiah. Harapannya kami sebagai driver lebih baik lagi, kemudian untuk kesejahteraan itu diperhatikan. Selanjutnya untuk tarik, ya diberlakukan sesuai dengan apa adanya. Di sini kan banyak peraturan dan berkebaran. Peraturan baru nih, banyakkan anak-anak demo. Para pengemudi Gojek berharap pihak manajemen dapat menampung aspirasi mereka agar tuntutan pengembalikan poin semula bisa dikabulkan. Galiputra, Jakarta